Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Selama satu bulan ini, Bapenda Sumbar berikan kemudahan kepada wajib pajak Intro Di tangan seorang pemuda di Padang, sandal jepit seharga 10.000 rupiah, disulap jadi ratusan ribu rupiah Seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Memperlihatkan kelaminnya kepada wanita muda di halte depan balai kota Padang, Ayapacah Video tersebut viral dan beredar luas di media sosial Polisi Kota Tangah, Senin malam, bergerak dan menangkap pria Yang diduga pelaku di kawasan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Setelah diinterogasi polisi, pelaku yang bernama ZM Ternyata seorang dosen aktif di salah satu kampus terkemuka di kota Padang Polisi juga membawa sebuah sepeda motor Helm berwarna hitam, jaket berwarna merah Seperti yang ada di video tersebut Saat dicokok polisi, pelaku tidak bisa mengelak Karena petugas memperlihatkan video tersebut Pelaku hanya pasrah dan tertunduk Saat petugas menggelandangnya ke Mapol, Sekototangah Dari KTP yang kita lihat Atau pengakuan dari pelaku Beliau seorang dosen di jubung tinggi swasta yang ada di kota Padang Dan sesuai dengan hasil interogasi Termasuk video yang beredar Kita samakan Jadi pada saat beliau berangkat dari suatu tempat Menuju ke tempat yang menurut beliau aman Ada altibus trans Padang Dan terlihat dengan adanya perempuan Yang bersangkutan kurak-kurak berhenti sambil menelpon Pelaku diancam dengan pasal 281 KUHP Tentang kesopanan dan kejahatan di depan umum Dengan ancaman kurungan Dua tahun penjara Robi Ham melaporkan dari Padang Kasus perusahaan mobil Dina Satpo PP Padang Panjang Memasuki babak baru Albert Duitra Kepala Satpo PP yang didonaktifkan sejak 20 Februari lalu Resmi ditahan di Polres Padang Panjang Penahanan tersebut dilakukan polisi Setelah mantan Kepala Satpo PP tersebut Menjalani beberapa kali pemeriksaan Tak hanya Albert Duitra Dua pegawai honorernya Yakni sopir yang menabrakkan mobil dinas tersebut ke tiang bangunan Dan petugas yang mengarahkannya Juga ikut ditahan Hasil pemeriksaan terungkap Albert sebagai pejabat di Satpo PP Mengarahkan dan membiarkan perusahaan barang milik negara Terjadi di depan matanya Sedangkan dua pegawai lainnya Ikut terlibat dalam peristiwa tersebut Sampai saat ini dalam kasus pengerusakan mobil dinas Pemko Barang Panjang ini Kita sudah menetapkan dan menahan tiga orang Itu berinisial A Dia sebagai pejabat di dinas tersebut Mengarahkan dan membiarkan kasus kejadian tersebut di depan matanya Tujuannya awalnya untuk memenuhi klaim asuransi Kerusakannya sekian persen Sebelumnya viral sebuah video yang memperlihatkan Aksi tak terpuji anggota Satpo PP Kota Padang Panjang Yang menabrakkan mobil dinas ke tiang bangunan Pada 15 Januari lalu Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh klaim asuransi Perusahaan mobil dinas tersebut memicu amarah warga Yang melaporkannya ke Pores Padang Panjang Mendapatkan laporan Pores Padang Panjang memanggil terduga pelaku beserta saksi-saksi Untuk diperiksa dan dimintai keterangannya Pores Padang Panjang juga menyita mobil dinas Yang telah dibawa ke sebuah bengkel di Kebupaten Solo Sekitar 60 km dari Kota Padang Panjang Sri Louis melaporkan dari Kota Padang Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Berupaya meringankan beban masyarakat Membayar pajak Yang telah dimulai Dari tanggal 2 Maret Hingga 2 Mei mendatang Ada beberapa kemudahan yang diberikan dalam program Triple Untung ini Yakni Bebas bea balik nama kendaraan Dan pajak kendaraan bermotor Selain itu juga ada potongan hingga 50% Untuk pajak di tahun pertama Dari jasara harja Denda yang mati pajak 2 tahun Hanya dibayar 1 tahun Begitu juga Pajak yang mati di atas 4 tahun Hanya membayar 2 tahun Ada lagi bebas denda Sembangan wajib Dana kecelakaan lalu lintas jalan Dengan adanya program ini Diharapkan masyarakat Membayar pajak kendaraan mereka Pemprov Sumbar menargetkan Pendapatan daerah dari pajak kendaraan Pada tahun 2023 Sebesar 1,3 triliun rupiah Yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor Dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Hingga triwulan pertama tahun 2023 Ini telah tercapai 16% Kita bicara target Artinya memang kan Pajak daerah ini merupakan Kontribusi terbesar bagi APBD Menteri Barat Kembali lagi bahwa Infrastruktur itu dibangun Dari pajak yang dibayarkan tersebut Kalau target dari kita 2023 Untuk dari pajak kendaraan bermotor Sekitar 2,4 triliun 1,3 triliun Jadi memang ini Insya Allah ini bisa kita capai Tapi memang Dengan kemudahan-kemudahan ini Tentu kita memberikan kepada masyarakat Buang ya Buang untuk bisa mengobatkan ini Apa namanya Verifikasi jumlahnya ya Jadi kan kita ada data kendaraan itu ada tiga Ada di datanya jasera aja Kemudian di babat atau pun salcat Ada yang di data Regiden kepolisian Nah ini kita gabungkan semua Kita sinkronkan Jadi untuk mengakalitkan data ini sendiri Nah dari sinilah kita baru nanti Makanya dilakukan penerapan implementasi Daripada pasal 74 undang-undang nomor 22 ini Masyarakat diharapkan memanfaatkan Kesempatan tersebut Untuk membayar pajak Dan mendaftarkan kendaraannya Karena mulai program ini diberlakukan Kendaraan yang mati pajak selama 7 tahun Begitu juga STNK-nya Data kendaraannya Akan dihapus Dan menjadi kendaraan bodong Robi Ham melaporkan Dari Padang Beginilah keseharian Rushdian Isan Warga Gunung Sari Kecamatan Kuranji Pinggiran Kota Padang Di galeri berukuran 5 x 3 meter ini Pemuda 26 tahun ini Menyulap sandal jepit Seharga 10.000 rupiah Menjadi ratusan ribu rupiah Dengan pisau yang tajam Dan sebuah penjepit Yang mengukir sandal-sandal ini Dengan teliti Ada yang diukir dengan motif tulisan Ada juga yang diukir gambar-gambar Dan motif menarik Peminat juga bisa memesan motif Dan tulisan sesuai keinginan Usaha yang ditekuni Rushdian Awalnya iseng Dan hanya belajar secara otodidak Dari internet sejak 2018 Kini Ia fokus mengembangkan bisnis Sandal jepit ukirannya ini Tidak hanya untuk digunakan Sebagai sandal Karyanya Juga bisa dipakai Untuk pajangan di rumah Bahkan di gedung-gedung Pemerintahan Hotel Dan lainnya Dalam satu hari Rushdian bisa membuat Sandal jepit ukiran 5 pasang Mengukir sepasang sandal Bisa memakan waktu hingga 2 jam Tergantung sketsa Atau tulisan yang dipesan pelanggannya Idenya cuma karena iseng-iseng aja bang Iseng-iseng buka youtube Lihat kayak gitu Coba-coba Terus diposting Dijadikan status Ada yang minat Ya ditanya Ini dijual kok enggak Bisa dipesan enggak Ya terus karena Ada yang minat kayak gitu Dicoba aja Dicoba terus Habis itu Langsung banyak yang mesan gitu bang Memanfaatkan media sosial Dan media daring Sandal jepit ukiran Rushdian Telah dipasarkan Hingga ke Provinsi Riau Pulau Jawa Dan Pulau Sulawesi Sepasang sandal jepit ukirannya Dijual dengan harga Mulai dari 30 ribu rupiah Hingga 100 ribu rupiah Tergantung bentuk Dan tingkat kerumitan Pembuatannya Alfie melaporkan dari Padang Siapa sangka gulungan benang bisa bernilai tinggi Inilah yang dilakukan Mina Kurniasih Seorang ibu rumah tangga Yang tinggal di Lubuk Landur, Pasaman Barat Ibu beranak tiga ini Menyulap benang menjadi tas Topi Sepatu Dan aneka benda lainnya Peralatannya untuk berkarya Dibelinya secara daring Kegiatan merajut dilakukan saat senggang Setelah pekerjaannya Sebagai ibu rumah tangga Tuntas dikerjakannya Anak perempuannya Juga kerap membantu Mina merajut Untuk merajut sepasang sepatu Mina membutuhkan waktu hingga 3 jam Namun ada kalanya membutuhkan waktu yang lama Tergantung motif dan ukurannya Selain merajut sepatu Mina juga merajut tas dan topi Untuk kedua benda ini Waktu merajutnya lebih lama Sehari hingga 2 hari Hasil karya Mina dijual dengan harga beragam Mulai Rp25.000 hingga Rp600.000 Barang-barang yang dibuat Mina sebagai karya rajutannya Adalah sepatu Tas hingga topi Semua karyanya dipajang Dan dijual di sebuah warung Yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya Selain menjual langsung Karya Mina juga banyak dipesan warga Dari luar pasaman barat Hal ini bisa terjadi Karena Mina juga memasarkannya secara daring Karyanya ini bisa menambah pendapatannya Hingga Rp2.000.000 Sedangkan omsetnya mencapai Rp5.000.000 Paling kecil itu pesan harganya Sajib Rp150.000 Sampasang Sampai yang Rp600.000 Untuk bot yang seperti tadi Itu Rp600.000 Bisa jadi masalahnya kan Berapa banyak habis gulung benang Nanti kemudian jenis roll yang dipakai Kalau untuk sepatu yang Rp150.000 Itu sepatu plet Sepatu teplek Istilahnya kata anak-anak sekarang Kemudian pasarnya juga lebih banyak ke remaja Anak-anak kuliahan Kan enak dipakai seharian Gak capek kaki Mina adalah contoh ibu rumah tangga yang kreatif Menjadikan hobinya sebagai ladang pendapatan Safa Tululum melaporkan Dari Pasaman Barat Saudara informasi tadi sekaligus menutup berita padang pagi ini Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!